Tentang burung nih, burung yang kecil-kecil di Wihara itu yang banyak dijual namanya burung pipit. Kalau di saya sih burung semprit namanya kecil. Nah, ada yang menganggap burung pipit ini sebagai hama untuk petani, Su. Nanti kalau dilepaskan akan mengganggu petani gitu. Nah, ini gimana, Su? Ya, itu balik lagi, kembali lagi. Makanya bukan cuma hanya sampai burung itu ke area persawahan aja. Dijadikan objek untuk ditangkap balik dan dijual lagi di depan Wihara. Makanya paling bagus sih, jangan bukan mau mematikan usaha orang ya. Tapi kalau Anda membeli itu yang di depan Wihara, dia pasti akan berusaha untuk menangkap lagi. Anda tahu itu untuk dilepaskan. Belum lagi dia cari lagi, dia akan ingin tahu di mana dilepaskan. Karena burung-burung itu saat dilepaskan kan tidak bisa langsung terbang jauh. Ada yang kadang-kadang, oh iya, untuk bagi mereka yang senang untuk melakukan fungsin burung, Su cuma sarankan kalau bisa, tempat kandangnya itu jangan terlalu sempit. Banyak yang melakukan dengan kandang sempit memasukkan begitu banyak burung. Sehingga nanti ujung-ujungnya pasti ada yang mati. Anda bukan fungsin lagi, tapi Anda saksen. Jadinya bagaimana kita mencoba untuk bijaksana lah. Kalau perlu sewa lah kandang-kandang burung ini untuk jauh lebih-lebih ini. Yang penjual-penjual burung itu mereka kadang-kadang bisa menyewakan kandangnya. Sehingga kita nanti kasih panjar, nanti dia akan kembalikan lagi kalau kita kembalikan kandangnya. Nah, ini akan ditangkap lagi. Satu ditangkap. Kedua, kalau tempat itu seandainya Anda melepaskan, walaupun itu dekat rumput dan sebagainya, tapi banyak kucing, ini yang saya perhatikan. Kucing itu langsung beraksi. Karena burung itu enggak akan mungkin dia langsung terbang terlalu jauh. Dia akan terbang rumput, habis itu terbang sedikit lagi. Saat itulah ditangkap dan dimakan. Sebenarnya kembali lagi, cari betul-betul lokasi di mana tempat yang sangat ideal untuk melepaskan. Kalau Anda mau melepaskan burung. Kenapa enggak tanya? Su, boleh lepaskan jangkrik enggak? Jangkrik. Jangan, jangan. Jangan isik nanti. Oke.